Polres Sambas menetapkan 80 tersangka hasil operasi pekat kepuas periode 1 April hingga 14 April 2022. Dengan total 16 target operasi, terdapat 70 dan 80 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian, kasus narkobas banyak 2 target operasi dengan hasil 5 orang dan jumlah tersangka 6 orang yang masih dalam proses penyidikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Imam Maksum yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Imam. Baik, rekan Tribun Nats yang ada di rumah dapat kami laporkan bahwa Polres Sambas berhasil menetapkan sebanyak 80 tersangka hasil operasi pekat kepuas tahun 2022 jajaran Polres Sambas. Operasi pekat kepuas ini berlangsung selama 2 minggu, dari tanggal 1 April hingga 14 April 2022. Polres Sambas berhasil mengungkap diantaranya adalah kasus judi sebanyak 3 orang tersangka, kemudian kasus narkoba sebanyak 6 orang tersangka, minuman keras 19 orang tersangka, kemudian kasus prostitusi sebanyak 19 orang tersangka, kemudian premanisme sebanyak 2 orang tersangka, kasus petasan 31 orang tersangka, dengan total 80 orang tersangka. Nah, dari kasus tersebut, 10 hasil ungkap prostitusi, terdapat satu kasus yang dilakukan penyidikan, merupakan hasil ungkap yang mana tindak pidana tersebut ada penjual dengan istilah MAMI, yang menyediakan pekerja seks komersial di salah satu hotel di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, selain itu, kasus narkoba, barang bukti tindak pidana narkoba Polres Sambas berhasil mengamankan sebanyak 5,73 gram barang bukti yang disita oleh atau dari tangan tersangka. Kemudian juga dari hasil operasi pekat Kapuas 2022 itu, jajaran Polres Sambas berhasil mengamankan seorang terduga pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pria berinisial M pada tanggal 13 April 2022 itu diamankan oleh jajaran Satres Krim Polres Sambas di Kecamatan Semparu, Kabupaten Sambas. Barang bukti yang diamankan berupa 6 buah durum yang berisi solar, dari 6 durum tersebut, 5 durum diantaranya terbuat dari plastik dan 1 durum besi. Total dari solar yang diamankan tersebut berjumlah 7.800 liter. Dan kemudian selain itu, Polres Sambas juga mengamankan satu unit mobil merek Mitsubishi. Pelaku yang diamankan terjerat Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Sekian laporan saya, May. Baik, terima kasih. Makasih laporan Anda dan tribuners wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan Kapolres Sambas. Berikut tayangannya untuk Anda. Dimana terhadap semua kegiatan ini, kita upayakan, kita upayakan, kita lakukan upaya penyidikan, penyidikan. Dimana sampai dengan sekarang masih berlanjut. Berikut juga kita melaksanakan pemindahan. Seperti contoh, kita mengamankan, melakukan penyidikan terhadap upaya-upaya pribanisme maupun kertasan dan minuman-minuman keras. Seperti upaya dikirim dan pemindahan. Selanjutnya Pak, kita juga pada aspek tidak dianakoba, kita telah mengamankan barang bukti daripada pesangka itu lebih kurang sebanyak 5,7 gram dari beberapa pesangka. Selanjutnya untuk mengungkap kasus prostitusi, kita laksanakan pembinaan. Yang ada satu, kita laksanakan penyidikan. Dimana ini ada satu sebagai penyidia, apapun mucikari. Yang kita ungkap di beberapa hotel, dimana ini TKP-nya ada di salah satu hotel di Kecamatan, Kebas. Kita masih laksanakan upaya penyidikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!